Welcome back to my channel, jumpa lagi dengan Felixa Pujatulung Agong Oke pada kesempatan kali ini, Felixa akan membahas tentang perbedaan dan mana yang tepat untuk flag antara serum gold dan juga wet cell DNA serum Namun seperti biasanya, sebelum nonton videonya, jangan lupa dukung channel Felixa terlebih dahulu dengan tekan tombol like, subscribe, komen, dan juga di-share di media sosial kalian Nah karena banyak sekali yang menanyakan tentang perbedaan antara serum gold dan juga serum wet cell DNA Apalagi bagi kalian yang memiliki flag di kulit wajah, biasanya itu bingung Dengan pertamanya produk ini, mana nih yang bagus untuk menghilangkan flag di kulit wajah kalian Untuk itu, Felixa akan membahasnya di sini agar kalian bisa memilih produk yang tepat atau serum yang tepat untuk membantu permasalahan kulit kalian Dimana kedua produk ini itu aman dan juga sangat bagus banget untuk mencerahkan kulit Menghilangkan flag dan juga bisa untuk mengurangi yang namanya hiperpigmentasi di kulit wajah kalian Oke kita bahas satu persatu di antara kedua produk ini Oke kita mulai dari Wetening Gold Serum Nah dimana Wetening Gold Serum ini sangat terkenal banget untuk membantu menghilangkan flag di kulit wajah kalian Apalagi dibantu dengan adanya kandungan emas murni 24 karat yang dicampur dengan bagaimana bahan atau komposisi di dalam serum ini Sehingga amat bagus banget ketika kalian menggunakan Wetening Gold Serum ini untuk mencerahkan kulit Menyamarkan noda hitam menghilangkan kerutan itu juga bisa karena di dalam kandungan Kandungan Wetening Gold Serum ini itu ada anti-aging sehingga ini bagus banget digunakan bagi Usia 30 tahun ke atas Namun tidak menutup kemungkinan di bawah umur 30 juga bisa ya Minimal 17 tahun apabila kulit kalian itu memiliki flag ringan maupun flag berat Itu bisa menggunakan yang namanya Wetening Gold Serum ini Sebenernya kalau kalian tahu fungsi dari Wetening Gold Serum ini itu multifungsi ya Baik untuk menghilangkan flag dan juga kerutan-kerutan dan juga tanda-tanda penuaan dini itu bisa dihilangkan atau disamarkan dengan menggunakan Wetening Gold Serum ini secara teratur Nah untuk pemakaiannya sendiri untuk Wetening Gold Serum ini bisa dipakai pada malam hari dan juga pagi hari Nah untuk pagi hari syaratnya kalian tidak boleh keluar ruangan atau harus berada di ruangan aja ya Tidak boleh terkena paparan sinar matahari intinya Kalau kalian memakai serum itu intinya tidak boleh terkena paparan sinar matahari Karena serum itu sangat riskan banget terkena radiasi matahari Karena nanti fungsinya akan berbalik arah gitu ya Jadi tidak sesuai dengan fungsinya lagi Jadi kalau mungkin kalian itu aktivitasnya di luar ruangan ataupun sekolah ya Liah ataupun Pokoknya intinya kalian tuh keluar dari area yang tertutup ke area yang terbuka Maka kalian tidak felixer saranin menggunakan serum gold dari MSG ini Jadi cukup memakainya pada malam hari saja Di sini banyak sekali yang salah dalam penggunaan pada malam hari biasanya itu jam 7 boleh nggak kak? Nah lebih tepatnya ketika kalian mau tidur ya Jadi kalian bisa menggunakan whitening gold serum ini Nah yang kedua adalah ini ya white cell DNA serum Nah white cell DNA serum ini bentuknya pun hampir mirip dengan serum gold Makanya Felixer kasih tanda gini ya biar nggak bingung Jadi ini masih dalam kemasan gini biar kalian nggak bingung untuk membedakan antara white cell DNA dan juga gold serum Nah untuk white cell DNA serum ini Ini juga bagus banget untuk mencerahkan kulit Bahkan klaimnya itu 6-7 kali lebih ampuh untuk mencerahkan kulit Menghilangkan noda hitam di kulit wajah kalian Mengurangi yang namanya hiperpigmentasi di kulit wajah Dimana white cell DNA serum ini juga sudah mengandung antioksidan Nah yang paling disuka manfaat dari white cell DNA serum ini oleh para penggunanya adalah bisa membantu menghilangkan flag Kenapa? Karena di dalamnya ini itu ada kandungan pengganti hidroquinone Tau kan hidroquinone itu sangat ampuh banget untuk menghilangkan flag Namun apabila kalian memakainya terlalu berlebih itu tidak bagus untuk jangka panjang Namun white cell DNA serum ini itu terdapat white cell DNA Dimana bahan tersebut itu sangat bagus banget untuk menyamarkan noda hitam Atau menghilangkan flag di kulit wajah kalian Sama fungsinya dengan hidroquinone Namun bisa digunakan dengan aman dalam jangka panjang Seperti itu ya Jadi ini lebih aman Fungsinya sama seperti hidroquinone Tetapi aman digunakan untuk jangka panjang Nah jadi di antara kedua serum ini Antara white cell DNA serum dan juga whitening gold serum ini Keduanya sih sebenarnya sama-sama bagus Apalagi kalau kalian memiliki flag Kalian pakai keduanya ini tambah mantul ya Nah untuk susunannya Bila kalian menggunakan kedua produk ini Kalian gunakan dulu white cell DNA serum Setelah kalian menggunakan toner Nah kalian jeda selama 30 detik Biar white cell DNA serum ini sudah meresap Baru kalian bisa menggunakan whitening gold serum ini Nah namun kalau memilih di antara kedua ini Apabila kulit kalian itu memiliki flag yang membandel Lebih tepat kalian bisa menggunakan yang namanya White cell DNA serum dari MS Glow ini Karena di dalamnya ada kandungan pengganti hidroquinone Yang aman dipakai jangka panjang Namun apabila usia kalian itu di atas 35 tahun Dan memiliki flag ataupun tidak memiliki flag Felix saranin kalian bisa menggunakan whitening gold serum ini Kenapa? Karena whitening gold serum ini selain bisa menghilangkan flag di kulit wajah kalian Bisa meratakan warna kulit di wajah kalian Juga ada anti-aging sehingga bisa membantu mengurangi kerutan halus di kulit wajah Dan juga tanda-tanda penuaan gini lainnya bisa dibantu disamarkan oleh whitening gold serum ini Jadi gunakan sesuai dengan fungsinya ya Jadi jangan sampai keliru lagi dalam memilih serum MS Glow untuk menghilangkan flag di kulit wajah kalian Namun jangan salah lagi ketika kalian fokus ke yang namanya flag ringan Ataupun flag yang tebal ya Kalian bisa Felix saranin ini bisa untuk semua usia ya Namun di dalamnya ini aja ya Gak ada anti-agingnya Jadi disini itu hanya fokus untuk mencerahkan kulit atau menyamarkan noda hitam Namun kalian harus pahami terlebih dahulu Kalian dalam pemakaian produk dari MS Glow yang memiliki BPOM Itu tidak bisa instan ya Jadi butuh waktu untuk proses adaptasi produk tersebut Dan juga proses dalam kinerja dari produk yang kalian pakai tersebut Nah minimal dalam pemakaian itu 4 bulan ya Baru kelihatan sedikit hasilnya Kalau kalian memakainya 2 minggu, 3 minggu Tidak bisa kalau menggunakan produk MS Glow Karena memang hampir semuanya Kalau kalian menggunakan produk merek apapun Tapi memiliki BPOM Itu kinerjanya itu memang sedikit agak lambat ya Jadi butuhkan kesabaran untuk memakai produk yang ber-BPOM Tapi aman untuk jangka panjang Itu yang paling penting Nah untuk kalian yang mau membeli produk MS Glow yang original Jangan terpaku dengan kemasan ya Pastikan di kemasannya itu ya Kalau di kemasannya itu ada barcode-nya Tetapi untuk menentukan produk tersebut original atau tidak original Itu tidak bisa ya terpaku dengan kemasannya Karena banyak sekali yang namanya kemasan itu bisa ditiru, bisa di copy Semirip mungkin oleh agen-agen atau orang-orang yang kurang bertanggung jawab Jadi kalian pastikan aja dari penjualannya Kalau memiliki ID card dan nomor ID card sih bisa dicek di website terseminya MS Glow dan masih terdaftar Insya Allah mereka pasti belinya itu di pusat dan aman bila kalian membeli di orang tersebut Nah tujuannya ID card itu adalah meminimalisir kalian membeli produk-produk yang tidak original Karena banyak sekali tidak original itu beredar Semakin merk itu terkenal makin banyak pula orang-orang yang ingin menirunya gitu loh ya Banyak sekali yang menebeng gitu ya Baca Felixen bisa nyebutnya tuh seperti itu Jadi kalian harus berhati-hati dalam membeli produk dan menggunakan produk MS Glow Karena memang banyak sekali yang beredar produk-produk yang tidak original Kenapa sih Felixen selalu tekankan kalian menggunakan produk MS Glow yang benar-benar original Karena memang ini itu buat wajah ya Wajah itu aset kita Wajah itu orang pasti pertama kali melihat kita itu adalah di wajah ya kan Jadi itu adalah aset masa depan Jadi jangan gunakan sembarangan dalam menggunakan skincare apapun itu Gunakanlah yang original Kalau kalian bertanya bagusan mana Keduanya bagus ya Namun apabila kalian fokusnya itu ke flag Felixen saranin ke white cell DNA serum Namun apabila kalian membutuhkan yang namanya produk untuk menghilangkan flag Serta ada anti-aging bisa menyamarkan kerutan-kerutan di wajah Itu kalian bisa menggunakan lightening gold serum dari MS Glow ini Namun apabila kalian menggunakan keduanya Itu lebih bagus lagi Oke sekian dulu video kali ini Mudah-mudahan bermanfaat Dan jangan lupa untuk di subscribe Serta klik tombol loncengnya Agar tidak ketinggalan video-video Felixen selanjutnya See you bye-bye Salam persahabatan Mwah Sub indo by broth3rmax